Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Perkenalkan nama saya Sukma Mutiara dari kelas B Psikologi Angkatan 19 NPM 6019210078 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Social Dominance Orientation atau Social Dominance Theory Apa sih yang dimaksud Social Dominance Orientation atau Orientasi Dominasi Sosial? Social Dominance Orientation adalah sebuah orientasi atau kecenderungan yang umum untuk menginginkan kondisi ketimpangan dan dominasi dari satu pihak terhadap pihak lain, diluar dari implikasinya pada hirarki dalam kelompok itu sendiri Teori yang menjelaskan tentang SDO disebut sebagai Social Dominance Theory Merupakan teori yang didesain untuk menjelaskan asal-muasal dan konsekuensi dari hirarki sosial dan berbagai bentuk penindasan yang terjadi dalam lingkungan sosial Setiap orang dan kelompok dalam masyarakat biasanya memiliki kecenderungan untuk membentuk hirarki dalam masyarakat Sebagian besar berbentuk penindasan dan diskriminasi Seperti etnosentrisme, seksisme, rasisme, dan nasionalisme Merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan struktur hirarkis berbasis kelompok yang terbentuk dalam masyarakat Terdapat kelompok dominan dan subkoordinat Kelompok dominan yaitu kelompok yang menikmati lebih banyak nilai sosial Serta bentuk simbolik yang positif Sedangkan kelompok subkoordinat adalah mereka yang menikmati lebih banyak nilai sosial Serta bentuk simbolik yang negatif Menurut teori tersebut, lingkungan sosial meminimalkan konflik antara kelompok Dengan menciptakan kemufakatan dan ideologi-ideologi Yang mendukung superioritas satu kelompok atas kelompok lain Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan atau otoritas Memiliki sumber daya yang baik Serta memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi Orang dengan orientasi dominasi sosial yang tinggi Akan cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang meningkatkan atau menjaga keberadaan hirarki Sedangkan mereka dengan orientasi dominasi sosial yang rendah Akan cenderung mendukung ideologi dan kebijakan yang melemahkan keberadaan hirarki Terdapat tiga struktur dari hirarki berbasis kekelompokan yang dibuat oleh lingkungan sosial Yaitu yang pertama, sistem usia Dimana orang yang lebih tua mempunyai dominasi terhadap yang lebih muda Yang kedua, sistem jenis kelamin Dimana laki-laki mempunyai porsi dominasi yang lebih dibanding perempuan Dan yang ketiga, sistem kesewenangan Dimana kelompok yang mendominasi memiliki akses yang lebih terhadap sumber daya Yang bernilai daripada kelompok yang didominasi Aspek-aspek yang mempengaruhi SDO ada empat Yang pertama, yaitu posisi kelompok Berdasarkan teori social dominance orientation Anggota dari kelompok yang dominan berdasarkan kewenangan Diprediksi memiliki level SDO yang lebih tinggi dari anggota kelompok subkoordinat Karena mereka ingin mempertahankan akses hak istimewa terhadap sumber ekonomi dan sosial Yang dihasilkan oleh posisi mereka yang lebih dominan tersebut Yang kedua, berdasarkan konteks sosial Ketika kesenjangan status antara kelompok dominan dan subkoordinat bervariasi Perbedaan SDO yang terdapat di dalam kelompok juga akan bervariasi Yakni, kelompok berstatus lebih tinggi akan mempunyai keinginan yang lebih tinggi Untuk mempertahankan hirarki sistem sosial Dimana kelompok in-group akan lebih diuntungkan Dan kelompok berstatus lebih rendah Akan mempunyai keinginan lebih tinggi untuk menentang sistem tersebut Yang ketiga, yaitu berdasarkan perbedaan temperament dan kepribadian Selain dipengaruhi oleh identitas sosial Skor SDO juga dipengaruhi oleh temperament dan kepribadian Yang individu miliki Dan yang terakhir, yaitu ada gender dan sosialisasi Sesuai dengan peran sosial mereka yang berbeda secara fundamental Dalam hirarki sosial, rata-rata laki-laki dan perempuan juga memiliki Etitude yang berbeda terhadap sosial dan politik Secara umum, wanita mendukung kestaraan sosial Tradisi inklusif Dan kebijakan yang melindungi dan peduli kepada yang tertindas Lebih memilih kebijakan yang bersifat progresif Rasa takut yang lebih rendah kepada orang asing Dan lebih menentang perang jika dibanding dengan laki-laki Sedangkan laki-laki lebih tegas mendukung ketidakstaraan Berdasarkan hal ini Social Dominance Orientation memiliki fungsi Untuk melindungi posisi dan sumber daya in-group Terhadap sosial sebuah situasi yang mencekam Terutama jika situasi tersebut membutuhkan perubahan Jadi, itu penjelasan Social Dominance Orientation dari saya Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh